Intro Keeper nomor wahid Argentina di Bu Martinez ya selalu menjadi sorotan dunia karena aksi-aksi tengilnya kini harus menelan pil pahit akibat ulahnya bukan karena hantaman cedera ataupun kartu merah yang ia terima melainkan karena masalah disiplin dan aksi kontroversialnya sanksi ini tentu menjadi pukulan telap bagi Argentina yang tengah berjuang mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia Zona Ponmibol Lantas Apa yang bakal dilahupan Argentina setelah di Bu Martinez mendapat hukuman FIFA? Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya Football Lover Subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini Emiliano Martinez kini telah resmi mendapat hukuman dari FIFA berupa larangan bermain selama dua pertandingan bagi timnas Argentina Hukuman itu dijatuhkan karena tindakannya yang dianggap terlalu berlebihan Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA telah mewanfirmasi kabar tersebut pada 28 September 2024 lalu Penjaga gawang timnas Argentina itu dinyatakan bersalah atas dua insiden terpisah Yang pertama adalah pelanggaran kode etik FIFA saat ia memegang replika trofi Copa America Dibu terlihat memegang dan menaruh trofi itu di bagian pangkal pahanya Pasca menjinakan Cili pada 5 September lalu Tindakan itu dinilai tak pantas dan bertentangan dengan prinsip fair play yang digaungkan FIFA Meski begitu aksi Dibu ini bukan kali pertama ia melakukannya Tentu kita semua masih ingat ketika final Piala Dunia 2022 Setelah Argentina mengalahkan Perancis melalui adu penalti Dimana ia kembali menarik perhatian dunia dengan membawa trofi sarung tangan emasnya Ketika itu Dibu menyandang status sebagai keeper terbaik di turnamen 4 tahunan tersebut Setelah mendapat pehargaan ini Dibu langsung meletakkan trofi itu di dekat pangkal pahanya Tak ayal gerakan itu akhirnya menuai kritik dari berbagai pihak Dengan menilai tindakan sang keeper sangat kontroversial Tak berhenti sampai disitu FIFA juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Dibu Martinez Atas insiden lain yang terjadi pada 10 September 2024 Setelah Argentina tunduk di tangan Colombia dengan skor tipis 2-1 Dibu yang kesal dan emosi terlihat memukul kamera media Keeper Aston Villa itu melayangkan pukulan pada kamera dengan sarung tangannya Sang juru kamera bernama Joni Jackson mengatakan kepada media Colombia Bahwa Dibu terlihat saat burka atas kekalahan tersebut Sehingga melampiaskannya dengan memukul kamera yang menyoroti ekspresinya Alhasil sederet perilaku itu dianggap FIFA sebagai tindakan yang tidak profesional Dan bertentangan dengan kode mereka Terkait keputusan FIFA yang menjatuhkan sanksi pada Dibu Martinez Asosiasi Sepak Bola Argentina menyatakan ketidakpuasannya Dalam pernyataan resminya, Alfa menyebutkan bahwa mereka sepenuhnya tak setuju Dengan keputusan yang diambil oleh Komite Disiplin FIFA Mereka merasa bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan tidak proporsional Dengan aksi yang dilakukan oleh Dibu Martinez Perlu dicatat bahwa Asosiasi Sepak Bola Argentina menyatakan ketidaksetujuan mutlaknya Dengan keputusan yang diambil oleh Komite Disiplin FIFA Tegas PSSI-nya Argentina tersebut Sementara itu menurut jurnalis kondang Argentina Gaston Edul Hukuman FIFA pada Dibu dianggap sebagai cara yang tidak biasa Ada dua argumen yang melandasi sanksi ini Yaitu sikap tak pantas dan membuat tak nyaman Menariknya sanksi Dibu ini juga mendapat pertentangan dari berbagai pihak Salah satunya adalah mempertanyakan insiden kerusuhan saat Argentina kontra Brasil Di Maracana pada November 2023 silam FIFA justru tak memberikan sanksi apapun pada tuan rumah yang gagal menyiapkan pertandingan dengan nyaman Pasalnya terlihat jelas bahwa para polisi memukuli supporter Argentina yang berada di tribun stadion Insiden itu membuat Pilar Albi Celestei marah besar termasuk Dibu Martinez yang terlihat mencoba menghentikan aksi polisi yang terus memukuli fans Argentina Tapi sayangnya permintaan itu tak digublis dan para polisi terus memukulinya dengan membabi buta Dan kini Akibat hukuman FIFA untuk Dibu Ia akan melewatkan pertandingan melawan Venezuela Yang akan digelar pada 10 Oktober 2024 Dilanjutkan dengan menjamu Bolivia 5 hari berselang Kehilangan keepers kelas Dibu Martinez di bawah mistar Argentina Tentu menjadi kerugian besar bagi Lionel Scaloni Mengingat bagaimana sepak terjangnya ketika berkali-kali menjadi juru selamat Albi Celestei Meski begitu dalam dua laga selanjutnya Lionel Scaloni akan mempertimbangkan salah satu dari Geronimo Rulli Juan Musso dan Walter Benitez Tetapi jika menilik performa ketiganya dalam beberapa laga terakhir Scaloni bisa menjatuhkan pilihan pada Rulli sebagai keeper pertamanya Yang teraktual, peraih nominasi Ballon d'Or dan Yassin trofi ini tampil impresif saat Aston Villa bertandang ke markas Ipswich Town Meski di laga tersebut gawangnya jebol dua kali sehingga Aston Villa bermain imbang dua sama Namun penampilan Dibu patut dia cungi jempol Pasalnya ia melakukan berkali-kali penyelamatan spektakuler termasuk menghalau sepakan liam delat Seperti saat menepis tendangan Randall Colomuani di final Piala Dunia 2022 lalu Dengan situasi tersebut para penggemar Argentina tentu berharap bahwa absennya sang keeper utama Tak akan terlalu berdampak pada performa tim secara keseluruhan Argentina harus tetap fokus untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 Mengingat mereka berstatus sebagai petahana Lantas Menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton!